Pemirsa Kementerian Kesehatan terus melakukan investigasi kontak pada tiga kasus diduga hepatitis akut di Indonesia. Kemenkes menegaskan ketiga kasus tersebut statusnya masih merupakan pending klasifikasi dan belum terkonfirmasi sebagai hepatitis akut. Tiga kasus pending klasifikasi hepatitis akut di Indonesia terjadi pada anak usia 2 tahun, 8 tahun, dan 11 tahun. Ketikanya COVID negatif dan datang sudah pada kondisi stadium lanjut sehingga tidak banyak waktu bagi rumah sakit melakukan penanganan. Keluhan utama pada anak yang diduga terinfeksi hepatitis akut adalah gangguan di saluran cerna berupa muntah, mual, dan diare hebat sebelum kemudian mengalami sakit kuning. Kemenkes telah melakukan sejumlah antisipasi termasuk mengirimkan surat ke semua dinas kesehatan daerah, penguatan fasilitas kesehatan termasuk menunjuk rumah sakit rujukan penanganan hepatitis akut berat, mengintensifkan pemeriksaan laboratorium, hingga melakukan update tata laksana dengan organisasi profesi termasuk Ikatan Dokter Anak Indonesia. Memang sampai saat ini ketiga kasus ini belum bisa kita golongkan sebagai hepatitis akut dengan gejala berat tadi, tetapi baru masuk pada kriteria yang kita sebut sebagai pending klasifikasi. Karena masih ada pemeriksaan laboratorium yang harus dilakukan, terutama pemeriksaan adenovirus dan pemeriksaan untuk hepatitis A yang membutuhkan waktu antara 10 sampai 14 hari ke depan. Tapi kalau kita melihat faktor-faktor resiko lainnya dari hasil PE, tidak ditemukan riwayat anggota keluarga lain yang menderita penyakit hepatitis atau penyakit kuning sebelumnya. Dan setelah yang bersangkutan juga, ataupun ketiga anak tersebut yang menderita hepatitis, juga tidak ada anggota keluarga lain yang memiliki.